Assalamualaikum sahabat sang pensiunan, masih eksplor seputaran beras tagi, sekarang saya mau menuju ke Taman Alam Lumbini atau biasa yang disebut dengan Pagoda Emas. Taman Alam Lumbini merupakan wisata di dataran tinggi Karo di kaki gunung Sibayat. Jalan menuju ke sini lumayan rusak ya, itu dari jauh sudah kelihatan ya Pagoda Emasnya, sekarang saya sudah sampai. Masuk ke sini wisatawan tidak perlu membayar untuk memasuki kuil maupun untuk parkir kendaraan bermotor, cukup siapkan donasi seikhlasnya dan masukkan ke kotak ini. Kuil ini masih aktif sebagai tempat beribadah umat Buddha, jadi akan ada beberapa pembatasan jika ada ritual keagamaan. Seperti saat ini kami diinfo tidak bisa masuk ke dalam kuil karena sedang ada ibadah, kalau foto-foto di luar aja boleh. Taman Alam Lumbini memiliki replika Pagoda Swedagon, pagoda tertinggi kedua di dunia yang berada di Myanmar. Pagoda Emas Taman Lumbini ini tingginya 42 meter, merupakan pagoda megah tertinggi di Indonesia. Di sini ada juga tempat penyewaan baju ala-ala Korea, jadi kita bisa jalan-jalan sambil foto-foto pakai baju bergaya ala Korea. Sayang sekali kunjungan kali ini waktunya kurang tepat. Pertama lagi ada ibadah, jadi tidak bisa masuk ke kuil. Kedua lagi hujan gerimis, tidak bisa eksplor taman seluas 3 hektare yang cantik ini. Megah dan keren ya kuilnya, serasa di negara Myanmar. Ini ada taman dengan patung-patung seperti ini ya, tamannya cantik. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti jalan-jalan sang pensiunan. Bila berkenan, like, subscribe, and share. Thank you. Ikuti jalan-jalan saya berikutnya. Tetap di channel ini. Terima kasih. Terima kasih.